Forum Merangin menggugat melakukan aksi demonstrasi ke kantor bupati dan TPRD Merangin untuk mempertanyakan kejangkalan yang terdapat di APBD Merangin tahun 2022, di mana dalam catatannya surplus namun kenyataannya defisit. Persoalan APBD Merangin 2022 sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat Merangin setelah APBD perubahan disahkan, di mana pemerintah Merangin tidak mampu untuk membayar pekerjaan proyek fisik yang telah dilakukan oleh rekanan. Bukan hanya itu saja, tambahan penghasilan pegawai hanya mampu dibayar 9 bulan saja. Namun kenyataannya, dalam pengesahan APBD perubahan malah bertambah sebanyak 19 miliar rupiah sehingga menjadi 1,32 triliun rupiah. Melihat kondisi APBD Merangin 2022 yang jangkal tersebut, apalagi ditambah dengan adanya anggaran baru yang muncul di APBD perubahan. Kelompok masyarakat dari Forum Merangin menggugat melakukan demonstrasi ke kantor bupati dan DPRD Merangin untuk meminta kejelasan terkait penggunaan APBD Merangin 2022. Andi Putra, Koordinator Aksi, mengatakan pihaknya meminta kejelasan terkait APBD Merangin 2022 seperti rencana tunda bayar pekerjaan proyek di Merangin, membayar TPP ASN Merangin, membayar hak tenaga vaksinator COVID-19 yang belum dibayar, dan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pembelian mobil dinas yang telah dianggarkan di APBD perubahan, serta batalkan program Jumat Berka yang menghabiskan anggaran 1 miliar lebih yang dianggap tidak efektif. PEMBD Perubahan, Kabupaten Merangin 2022 yang kita anggap ini memang riskan. Karena ada kecerahan-kecerahan, kita terjadinya konsorsium antara legislatif dan eksekutif. Maka dari itu, kita dari PEMBD Perubahan, hari ini kita melakukan aksi ke kantor bupati Merangin dan DPRD Merangin untuk mendorong atau mendesak DPRD Merangin untuk segera membatalkan PEMBD Perubahan tahun 2022.